Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric. Jadi di video kali ini, gue mau membahas event terbaru di game Pocket Incoming. Sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih tau kalau sekarang gue juga udah punya grup WA ya. Tapi tenang aja, untuk IG masih aktif juga kok. Untuk cara direview sekarang minimal akun level 80 ya. Tapi kalau mau digacain, level berapa aja bebas. Silahkan kalau kalian mau kontak gue atau mau join grup gue, bisa langsung cek di deskripsi. Jadi ya, tadi kalian udah pada ngeliat di depan, langsung di awal tadi atau langsung di in-game kalian. Kalau udah ada red draw ketiga. Kayaknya dalam seminggu ini bener-bener langsung red draw terus ya. Dari Jumat kemarin, Rayquaza Grodon. Terus dilanjut sama hari, Senin itu ada. Regigigas Giratina. Ini yang ketiga, Meloeta Reshiram. Atau si Meloeta Reshiram ini sebenernya ngikutin jadwal ya. Jadi, ya berikutnya harusnya setelah summer ini berakhir, dia harusnya ngikutin jadwal lagi. Dimana 2 minggu lagi harusnya ada bituar ya. Oke, jadi sebelum kita membahas si banner itu, kita membahas dulu seperti biasa eventnya. World Boss. Ini World Boss Jigglypuff. Seperti yang gue bilang, ini kesukaan gue. Karena, ya untuk dimaininnya gampang gitu. Terus skornya juga gede, enak gitu kan dilihatnya. Dibanding kayak ngeliat skor-skornya kecil kan gak enak. Oke, ini gue auto aja. Oke. Terus ya tinggal di skip aja. Di sini gue cuma mainin satu kali aja. Nah kan enak kan ngeliatnya langsung 200 juta. Eh, 200 juta dari mana? Ini 20 juta. Masih kecil lah malah 20 juta. Yaudah lah ya. Tapi, mungkin selanjutnya bisa lebih gede lagi. Berikutnya, event summer masih ada ya. Untuk event yang summer ini, ini masih ada sampai akhir hari minggu. Sama yang ini juga, 7 day login juga masih ada sampai hari minggu. Tapi, yang ini yang penting, summer carnival ini. Itu kalian perhatikan waktunya ini tinggal satu hari lagi. Yang artinya, besok malam, jam 11 malam. Ini tuh udah abis gitu loh eventnya. Kalau misalnya kalian yang belum selesai, ini diselesaian dulu semua eventnya. Khususnya, ini gue bilang yang event Cause Diamond ini. Karena, ini tuh penting banget ya untuk dibahas ya. Kalau kalian, tadi kalian udah ngeliat bandernya itu ada si Meloita merek siram. Kalau kalian mau nge-gacha, gacha sekarang. Bener-bener sekarang banget. Soalnya ini waktunya cuma satu hari. Kalian masih mau mikir, ngambil Meloita atau merek siram. Tau-tau besok udah kelewatan. Ini tuh bener-bener rugi banget. Soalnya jarang banget. Emang si developer ini ngasih si event Carnival ini bersama dengan Red Draw. Biasanya sih dia ngasih event Carnival ini, dia bersama dengan event Rune. Supaya kalian nge-spend Diamond itu di Rune. Makanya ini kesempatan banget. Jarang banget emang. Kalau misalnya kalian hitung, kalian nge-spend ini 15, 16 ribu Diamond. Kalian bisa ngedapet cashback tuh sekitar, kalau gue gak salah ngitung sih, kalian bisa dapet sekitar 3 ribu Diamond. Makanya gak, senggangannya nih, kalau gue bilang kalian gak mau nge-gacha si Meloita ataupun si Reshiram. Nah, udah langsung disini beli aja tiket kayak gue. Nih, beli tiket 60 tiket yang kayak udah gue sebutin di video kemarin. Kalau kalian mau tanya gimana beli tiketnya, ini draw terus nah dibeli tiket ini. Itu kalian lihat sekarang gue nge-gachanya gak pake Diamond lagi, langsung pake tiket. Dan ini tiket gak ada expired, gak ada apa-apa. Kalian gak cuma bisa pake di banner ini, kalian mau tungguin sampe banner 10 Pokemon S Plus selanjutnya juga masih dia. Siapa yang paling baru sih di server Cina kan dari si Solgaleo itu. Kalian tungguin sampe banner di Solgaleo juga masih bisa kepake ini tiket. Makanya ya, ini penting banget lah. Yang tadi gue bilang si Summer Carnival ini. Harus diselesaikan sekarang, apalagi yang Coast Diamond ini. Oke itu tadi gue udah mau bahas tentang Summer, kita ngeliat lagi di Time Limited. Ini agak nge-lag-nge-lag ya emang gue ya. Oke jadi, seperti yang tadi gue bilang ya gue agak nge-lag ya. Ini disini ada event, kalau ada Legendary Summon sudah pasti ada Diamond Spending. Bersama dengan yang tadi cashback khusus untuk hari ini doang. Makanya kalian keuntungannya berlipat-lipat gitu loh. Kita liat Pokemon-nya, Ente, Tiranitar, Silarvesta sama Keldeo. Ini selain Ente, yang lainnya bener-bener Pokemon bagus banget. Untuk pemain baru maupun pemain lama. Si Tiranitar masih tank yang bagus untuk sekarang ya, apalagi untuk pemain baru. Larvesta nih, juga dia bisa ngasih Pokemon jalan lagi kayak skill 2-nya si Dialga sama Keldeo nih. Dia kan emang sakit ya kalau gue ngasah dia Pokemon Attack. Dia juga bagian dari Sword of Justice. Jadi kita bisa beranggapan kalau di Diamond Spending berikutnya atau di Red Draw selanjutnya, karena harusnya sih bakal ada bagian atau anggota dari si Sword of Justice lagi yang lain. Oke, jadi itu kalau di Rewards yang disini, coba kita ngeliat. Oke, disini ada Login to Get Rewards hari terakhir ya hari Jumat. Disini gue claim, ini gue gak tau kenapa internet gue hari ini ngelag-ngelag. Oke, akhirnya setelah menunggu lama, Rewardsnya keambil juga. Ya, sebenernya kalian bisa liat disini Elite Dungeon Challenge. Tapi sayang banget untuk yang Elite Dungeon kali 2-nya sekarang eventnya udah berakhir. Jadi ya menurut gue sayang aja sih. Jadi kayak kurang gitu manfaatnya. XP Dungeon terus sama Ether Paradise jangan lupa dimainin ya. Terus yang lainnya sih kayaknya gak ada yang lain ya. Soalnya masih fokusnya sih masih ke event Summer. Oke lah, jadi ini informasi kita yang terakhir yaitu adalah si Red Draw, Meloeta, sama Reshiram. Ini ya gue udah ngomong ya sebenernya waktu itu. Kalau untuk ini apa sih namanya? Siapa yang lebih bagus, udah pasti masih lebih bagusan si Meloeta ini. Apalagi si Meloeta ini ada dua form ya. Gue juga udah pake Reshiram dan Sebenernya Reshiram ini kalau kalian gak main sama Pokemon Api yaitu kayak si siapa? Si Charizard X yang paling sekarang kombonya. Ya menurut gue si Reshiram ini kurang sih. Biarpun dia bisa hidup lagi dengan mode Overdrive-nya. Tapi ya karena Reshiram gue juga masih bintang 4 ya. Jadi emang gue menggunakan dia cuma untuk Pokemon Defense. Untuk Defense dia sebenernya masih lumayan soalnya dia yang selain dari nyawanya yang sekarang dia kan punya mode Overdrive-nya itu. Dan kalau dia masuk mode Overdrive-nya itu dia tebal banget. Cuma untuk attack-nya emang Reshiram ini menurut gue masih kurang ya. Makanya ya sebenernya tujuan utamanya si Reshiram ini sebenernya untuk nyebarin Burn terus ya yang finishing itu si Charizard X-nya itu. Kalau misalnya untuk Pokemon S-plus pertama gue jauh lebih mendukung ambil si Meloeta. Soalnya ya Meloeta ini kalian ngeliat skill-nya. Ini skill-nya ada 2 dan beda antara si Arya-nya sama Pirouette-nya ini. Yang ini ada yang kayaknya si Pirouette-nya ini dia lebih ke attack ya. Sedangkan si Arya ini dia lebih ke kayak ke debuff-nya gitu. Sama ya dia bisa kalau misalnya dia nyerang ya jadi dia invisible. Invisible tuh kayak invisiblenya si Mew ya. Jadi yang masih bisa diserang bukan kayak invisiblenya yang kayak si Palkia yang dia pindah ke dimensi lain. Ini masih bisa diserang pake yang serangan ke belakang ataupun area attack. Tapi menurut gue masih bagus banget soalnya dia sendiri itu karena dia Pokemon terbaru dia statusnya tebal. Sama dia sendiri juga punya mekanisme pertahanannya yang Meloetri ini loh. Kalau misalnya dia mati nanti dia bisa hidup lagi ya dengan 50% match HP. Makanya ya Meloeta ini sebenernya bagus banget dan fungsinya banyak banget untuk pemain baru. Makanya gue lebih merekomendasikan si Meloeta ini. Walaupun menurut gue kekurangannya si Meloeta ini itu tuh dia type-nya sih. Ini type-nya si Arya ini normal sama Psykis. Terus yang ini dia normal sama Fighting. Makanya ya untuk type-nya sih agak susah ya untuk dikombinasikan. Jadi paling kalian cuma bisa pake di formasi kalian yang type-nya tuh satu-satu-satu semua. Gak bisa dikomboin. Tapi menurut gue itu gak mengurangi apa yang bisa dia lakukan. Emang apa yang bisa dia lakukan ini bagus banget. Jadi ya kesimpulan sih sebenernya gitu doang ya. Kalau misalnya kalian cari Pokemon S Plus pertama ya ambil Meloeta. Kalian cuma ngambil Reshiram. Kalau kalian udah punya Charizard X atau kalian berencana mainin tim api yang kayak si Charizard X, Reshiram. Terus nanti sekitar bulan November atau Desember bakal ada lagi Pokemon api terbaru yaitu adalah si Primal Grodon. Jadi ya kalau kalian mau bikin tim api ya itu gak harus kalian persiapin. Tapi selain dari itu menurut gue Meloeta masih lebih bagus di segala bidang. Soalnya Meloeta ini bener-bener dia membantu banget di arena. PvP, PvE, dia bener-bener ngebantu banget sih. Ya jadi menurut gue ya lebih bagus Meloeta emang. Tapi balik lagi itu keputusan ada di tangan kalian. Kalau kalian bener-bener pengen mau Reshiram karena kalian suka sama movie-nya ya silahkan-silahkan aja. Atau kalian suka Meloeta bukan karena skill-nya karena dia kelihatannya kayak lucu gitu. Sama kayak yang kemarin ngambil si siapa Melmetal ini karena dibilang lucu ya silahkan-silahkan aja gitu loh. Gak ada yang ngelarang. Itu game-game kalian, akun-akun kalian. Jadi ya kalian melakukan apa yang kalian mau gak usah dengerin kata orang. Oke lah kayaknya sekian aja untuk video kali ini. Bagi kalian yang suka sama videonya silahkan klik like dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.